Ya, pemirsa Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda akan segera menyelenggarakan rapat koordinasi nasional dalam bulan Februari 2023 ini. Rakornas Partai dengan nomor urut 11 tersebut akan membahas agenda konsolidasi, pemenangan, dan launching nasional perekrutan calon legislatif pada pemilu 2024. Dalam waktu dekat, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda akan segera menyelenggarakan rapat koordinasi nasional dalam bulan Februari 2023 ini. Rakornas tersebut akan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat atau DPP, serta seluruh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD se-Indonesia, termasuk DPD Partai Garuda Provinsi Jampi yang dipimpin M. Griffin Magner. Dalam rakornas ini akan merumuskan dan menetapkan strategi pemenangan pemilu 2024 dan menampung aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi masing-masing. Selain itu akan diadakan launching nasional perekrutan calon legislatif pada pemilu 2024. Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Jampi M. Griffin Magner menyebutkan dari Lembaga Survei Indonesia, Partai Garuda sudah ada kemajuan yakni berada di urutan ke-10. Dan dalam bulan ini, DPP Partai Garuda akan melaksanakan rapat koordinasi nasional dan launching nasional perekrutan calon legislatif. Cuma sekarang ini kita juga harus menunggu DPP, karena waktu yang pengalaman di pemilu itu, kalau cuma kita di bawah saja kan berarti bicara lokal itu sulit. Kalau sudah bicara internasional, maka itu kita sangat mudah di bawah saja untuk mengembangkan rata yang lebih besar. Yang saya lihat sekarang, DPP sudah bisa di-esi apa-siapa subli terakhir kan tanggal 11 kemarin, berudah di nomor 10. Itu saya lihat sudah ada kemajuan. Jadi kita juga tunggu dalam bulan ini, DPP melaksanakan raporan arah kornas dan launching nasional.